Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner, bersama saya Syakcin. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan materi percakapan kita yang ke-26. Kali ini kita akan fokus untuk menawar harga. Tujuhnya adalah untuk mengulang penguasaan materi tentang bahasa uang. Selain itu juga untuk memperbanyak kosa kata tentang tawar-menawar. Sekarang kita langsung mulai. Seperti biasa, kita akan mengulang dulu materi kemarin. Kemarin kita belajar tentang beli pakaian. Dan hari ini ada cerita pendek atau bacaan pendek yang harus kita mandarinkan. Kita lihat dulu isinya. Hari ini saya membeli sebuah baju dan sepasang sepatu. Baju saya ukuran L. Sepatu saya ukuran 40. Model baju saya sangat bagus. Saya sangat suka. Sekarang kita artikan satu persatu. Hari ini saya membeli sebuah baju. Hari ini mandarinya apa? Hari ini adalah Jintian. Terus beli apa? Beli? Beli bahasa mandarinya adalah Mai. Terus sebuah baju. Kita ingat dulu kata baju. Baju bahasa mandarinya adalah Yifu. Kalau sebuah bilangnya Yifu. Jadi hari ini saya membeli sebuah baju. Mandarinya adalah Jintian. Kemudian, dan sepasang sepatu Dan pasti sudah tahu, yaitu he Kalau sepasang atau satu pasang Mandarin ini adalah Ingat, pasang itu suang Dan sepatu adalah Jadi lengkapnya adalah He, yi suang, xie Kemudian, baju saya ukuran L Kalau baju apa tadi? Baju adalah ifu Kalau baju saya, water ifu Kan kepunyaan Water ifu Terus, ukuran L Ukuran L mandarinnya adalah Ta, how Jadi, water ifu, ta, how Ta itu besar, how itu ukuran Kemudian, sepatu saya ukuran 40 Sepatu saya Wada, xie Ukuran 40 Si, si, how Jadi, wada, xie, si, si, how Si, empat Si, itu, bolo Model baju saya sangat bagus Model apa model? Model adalah Kalau baju saya Kalau baju saya, water ifu Terus kalau kita gabungin, model baju saya Gimana dong? Yaitu, Sangat bagus. Atau, Saya sangat suka. Coba dipikir kembali, suka Mandarinnya apa? Suka adalah, Jadi, saya sangat suka. Oke, jadi ini adalah teks kita. Sekarang silakan kalian baca dari awal sampai akhir. Sudah? Kalau sudah, bagian mulang kita lewat. Sekarang kita akan masuk ke kosa kata kita. Sekarang ikut saya baca kosa katanya. Jai Chang Ji le Oke, ulang lagi sekali. Silahkan ikut. PIN GUO MANG GUO MANG GUO MANG GUO MANG GUO MANG Chelsea MANG GUO Oke, sekarang silakan kalian baca sendiri. Oke, kalau baca sudah selesai, sekarang kita akan cari tahu artinya. Kita lihat yang pertama adalah pingguo. Pingguo artinya adalah apple. Jadi, ini nama buah ya, buah apple. Contohnya, Ada yang masih ingat kata sihuang? Sihuang artinya adalah suka. Jadi, kalimat wopu sihuang chi pingguo adalah Saya tidak suka makan apple. Kita ulang. Saya tidak suka makan apple, bahasa Mandarinnya adalah Oke, kita lihat contoh kedua. Ta yau chu mai pingguo. Yau adalah mau. Ta yau chu mai pingguo. Dia mau. Chu adalah pergi. Dan mai. Mai adalah kata-kata yang belakangan kita sering banyak bahas. Yaitu membeli. Jadi, dia mau pergi beli apple. Kita ulang. Dia mau pergi beli apple, bahasa Mandarinnya adalah Oke. Kita lihat kosa kata kedua adalah mangguo. Juga masih ada kata ko. Yang artinya buah. Jadi, mangguo adalah mangga. Mangguo diambil dari bunyinya, Bunyi bahasa Inggrisnya maksudnya. Jadi, dari kata mango. Contohnya. Wada jia yau yi ke mangguo shu. Wada jia pasti sudah tahu. Artinya adalah rumah saya. Yau yi ke yau ada. Yi ke sebuah. Mangguo shu. Mangguo kan mangga. Shu ada yang masih ingat? Shu adalah pohon. Wada jia yau yi ke mangguo shu. Jadi, rumah saya ada sebuah pohon mangga. Kita ulang. Rumah saya ada sebuah pohon mangga. Bahasa Mandarinnya adalah Oke. Berikutnya. Wo sung kei ta mangguo. Sung adalah memberikan atau menghadiahkan. Atau kasih kalau kita sering bilang. Kei. Untuk sung kei ta berarti. Berikan untuk dia. Wo sung kei ta mangguo. Saya berikan untuk dia. Mangga. Atau saya berikan mangga untuk dia. Kita ulang. Saya berikan mangga untuk dia. Bahasa Mandarinnya adalah. Oke. Berikutnya. Mai. Mai ini antonim daripada kata mai. Kalau mai adalah membeli. Sedangkan mai itu menjual. Ingat ya. Mai sama mai. Itu mirip sekali. Mai itu membeli. Mai itu menjual. Contohnya. Juga tian. Mio mai pingguo. Tian. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita pernah membahas kata shou qi tian. Tian artinya adalah toko. Juga tian. Toko ini. Mai yu mai. Tidak ada. Menjual pingguo adalah. Apple. Jadi toko ini tidak menjual apple. Kita ulang. Toko ini tidak ada menjual apple. Bahasa menerinya adalah. Oke. Contoh kedua. Ta mai kei wo. Wu wan tun. Ta adalah dia. Mai kei wo. Tadi kei. Kan kita barusan bahas. Kei yaitu. Kasih atau untuk. Mai kei wo. Berarti. Jual untuk saya. Atau jual ke saya. Ta mai kei wo. Dia jual ke saya. Uwan tun. Apa uwan tun? Tun. Saya kasih tahu dulu. Tun adalah mata uang bahasa. Oh. Indonesia. Mata uang Indonesia. Yaitu. Rupiah. Uwan. Itu bilangan. Uwan adalah. Polo ribu. Kalau ada yang lupa. Mungkin bisa. Kembali lagi ke bilangan ya. Materi kosa kata kita. Tanah bilangan. Bisa melihat di situ. Jadi uwan tun adalah. Lima puluh ribu rupiah. Kita ulang. Dia jual ke saya. Lima puluh ribu rupiah. Bahasa mandarinya adalah. Oke. Berikutnya. Saya mau menjual. терap yang kuat. Hone ini. Jadi. Saya mau menjual haone ini. 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 Kosa kata baru kayaknya. Saya akan menjual menggunakan. Biasanya untuk barang-barang. Digunakan atau menggunakan. Saya sudah tidak menggunakannya lagi. Kita ulang, saya mau jual hape ini, saya sudah tidak menggunakannya. Bahasa Mandarin-nya adalah? Oke, berikutnya adalah, JUNG, JUNG artinya adalah jenis. Jadi jenis atau tipe-tipe. Kita lihat, Ini de mangkwo, yau hentuo jung. Mangkwo, tadi barusan kita bahas, yaitu? MANGGA, ini de mangkwo adalah, MANGGA INDONESIA. Yau hentuo jung, yau, ada, hentuo, banyak, jung, jenis. Jadi mangga di Indonesia, ada banyak jenis. Oh iya, tadi kan kita sudah bahas kata mangga dan apel. Untuk kalian, yang masih tidak tahu nama buah, atau kurang menguasai nama buah, Kita sudah ada materi khusus kosa kata nama-nama buah. Bisa kalian cari di playlist ya, tentang nama buah. Oke, kita lanjut, JUNG. JUNG PAI ZI DE TONGSI HENHAO. PAI ZI sudah pernah kita pelajari, yaitu? Merek ya, ingat, PAI ZI itu merek. JUNG PAI ZI berarti, Merek ini, ZE kan ini, atau merek jenis ini. TONGSI itu barang, ingat ya, TONGSI itu barang. Jadi, ZE CUNG PAI ZI DE TONGSI berarti, Barang jenis merek ini, atau barang dari jenis merek ini, Sangat bagus, HENHAO. Kita ulang. Barang daripada merek ini, sangat bagus. Bahasa mandarinya adalah... Oke, kita lanjut, berikutnya adalah GUNG JIN. GUNG JIN artinya adalah kilogram, untuk berat ya. Kita lihat contohnya. PINGGUO, YI GUNG JIN, BASI KUAI. PINGGUO ada yang ingat? PINGGUO adalah APPLE. Barusan kita bahas. YI GUNG JIN berarti, SATU KILOGRAM. APPLE SATU KILOGRAM. PA SHI KUAI. KUAI itu satuan uang dalam bahasa mandarin ya. MU YUN atau DOLAR itu tetap bilang KUAI. PA SHI KUAI berarti, PA itu berapa? PA itu? DELAPAN SHI itu sepuluh. Jadi, PA SHI KUAI adalah DELAPAN PULU KUAI, Atau DELAPAN PULU DOLAR kita anggap. Kita ulang. APPLE, SATU KILO DELAPAN PULU DOLAR. Bahasa mandarinya adalah? Oke, kita lihat contoh kedua. DUO SHIAU CHIEN YI GUNG JIN. DUO SHIAU CHIEN, ada yang masih ingat? CHIEN adalah uang. DUO SHIAU CHIEN adalah? BERAPA DUIT atau BERAPA AN untuk harga ya, untuk uang. I KUNG JIN adalah 1 KILOGRAM-nya. Jadi, kalimat ini digunakan untuk menanyakan harga. BERAPA AN sih 1 KILOGRAM-nya? Kita ulang. 1 KILOGRAM PERAPA AN? Mandarinya adalah? Oke. Jadi, KUNG JIN adalah KILOGRAM. Tapi, di sini ada sedikit catatan. Karena orang China Daratan atau orang Talu yang di Tiongkok, mereka jarang menggunakan kata KUNG JIN. Yang lebih banyak mereka pakai adalah JIN. JIN itu setengah KILOGRAM. Jadi, kalau kita mau beli barang atau mungkin menanyakan harga lah, yang dijawabnya biasanya adalah harga per setengah KILOGRAM atau mereka sebutnya JIN. Contohnya, PINGGUO 1 JIN 4 KUAI. PINGGUO APPLE. 1 JIN berarti 1 JIN-nya atau setengah KILOGRAM-nya. SIKUAI adalah 4 DOLAR. 4 YUN. Kalimat seperti ini atau penggunaan CIN seperti ini, biasanya lebih banyak pada mereka pedagang-pedagang yang toko-toko buah ataupun pedagang yang tepi jalan. Kalau untuk supermarket, mereka jarang menggunakan CIN juga. Karena mereka sudah timbang. Dan karena timbang, mereka menggunakan GRAM. Jadi, untuk supermarket, mereka tulisnya GRAM. Kalau 1 ONS ya 100 GRAM. Lalu kalau setengah KILO ditulisnya 500 GRAM. Begitu. KUNG CIN, sekarang kita lewat. Berikutnya, SIN SIAN. SIN SIAN artinya adalah SEGAR. KONDISINYA MASIH SEGAR. Contohnya, NIDA SHUIGUO BU SIN SIAN LE. SHUIGUO adalah kata umum daripada BUAH-BUAHAN. Ingat ya, BUAH-BUAHAN adalah SHUIGUO. NIDA SHUIGUO BUAH KAMU BU SIN SIAN LE sudah tidak SEGAR. Kita ulang. BUAH-BUAH KAMU sudah tidak SEGAR. Bahasa benar-benarnya adalah... Oke, berikutnya. WOSIHUAN ZAI ZHERLI MAI CAI. INWI HEN SIN SIAN. SIHUAN. Masih ingat? Tadi kayaknya BAHU sudah bahas juga. SIHUAN itu SUKA. ZAI ZHERLI adalah... DI SINI. MAI CAI. CAI adalah sayur. MAI adalah membeli ya, bukan jual. WOSIHUAN ZAI ZHERLI MAI CAI. Saya suka beli sayur di sini. INWI HEN SIN SIAN karena... HEN SIN SIAN sangat segar. Kita ulang. Saya suka beli sayur di sini karena sangat segar. Bahasa benar-benarnya adalah... Oke, lanjut lagi berikutnya. TIAN. TIAN adalah manis ya, untuk rasa. Contohnya. ZHERJUNG MANGKUO HEN TAN. MANGKUO ada yang ingat? MANGKUO adalah... MANGGA. ZHERJUNG MANGKUO... MANGGA... MANGGA jenis ini HEN TAN. TAN sangat manis. Kita ulang. MANGGA ini sangat manis. Bahasa benar-benarnya adalah... Oke, kita lihat contoh kedua. Michael, BUSIHUAN CHEH TAN DE TONGSI. Michael, BUSIHUAN apa BUSIHUAN? BUSIHUAN adalah... TIDAK SUKA CHEH MAKAN. TONGSI apa TONGSI? TONGSI adalah barang. TAN DE TONGSI? BARANG MANIS. Atau barang yang manis. Michael, BUSIHUAN CHEH TAN DE TONGSI. Michael, TIDAK SUKA MAKAN... BARANG YANG MANIS. Kita ulang. Michael nggak suka makan makanan manis. Bahasa benar-benarnya adalah... BUSIHUAN CHEH TAN DE TONGSI. Oke. BUSIHUAN CHEH TAN DE TONGSI. 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 BUSIHUAN CHEH TANG DE TONGSI. Jadi kemarin saya pergi ke rumah小 Ming Petit Manga Kemarin saya pergi ke rumah小 Ming Petit Manga Bahasa Mandarinnya adalah Oke, kita contoh berikutnya 不知道 sii jai wode pinggwo 知道 ada yang tau 知道 adalah tau ya 不知道 berarti tidak tau mengetahui atau tidak mengetahui kita pasti menggunakan kata 知道 ini apa itu shai shai adalah siapa jai sini peti wode pinggwo apel saya jadi gak tau siapa yang peti apel saya ulang ya tidak tau siapa yang peti apel saya bahasa Mandarinnya adalah oke kita lanjut chang chang artinya adalah mencicipi kemarin pas tentang baju kita ada belajar satu kata yaitu shi yang artinya mencoba itu untuk barang ya sedangkan chang itu juga mencoba tapi hanya untuk makanan yang boleh dicoba makan terus chang ini boleh diulang contohnya adalah chang chang dicoba-coba kita lihat contohnya wo chang chang ni zuo da cai cai apa itu cai cai bisa berarti sayur atau masakan ni zuo da cai zuo apa zuo zuo adalah membuat zuo cai berarti membuat sayur dengan kata lain zuo cai adalah memasak ya wo chang chang ni zuo da cai maksudnya adalah saya mencicipi atau saya coba-coba masakan kamu kita ulang saya coba-coba masakan kamu bahasa Mandarinnya adalah kemudian contoh kedua laupan kei chang isya ma artinya laupan bos kei apa itu kei kei itu boleh ya ingat ya kei itu boleh kei chang isya ma boleh dicoba sebentar ga boleh coba engga maksudnya kita ulang bos boleh coba sedikit ga Mandarinnya adalah oke kita lewat berikutnya adalah cile cile itu penggunaannya maksudnya artinya sama kayak sangat yaitu heng dan cile artinya juga sangat tapi sini kenapa saya artikan kata banget 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 karena penggunaan cile atau penempatannya sama seperti banget kalau kita bilang banget kan pasti di belakang kata sifatnya kita pasti bilang bagus banget cantik banget jadi Mandarinnya juga sama cile ini juga harus taruh di belakang cantik kan piaul yang kalau saya mau bilang cantik banget berarti bilangnya piaul yang cile beda dengan heng atau sangat yang taruhnya di depan jadi ingat ya harus ditempatkan di belakang kata sifat contohnya tadi adalah piaul yang cile lanjut contohnya adalah mama mama cile 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 adalah masakan mama cile cile berarti masakan yang mama buat ingat cile 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 ya enak banget ulang ya masakan yang mama buat enak banget Mandarinnya adalah oke lewat lagi kata mama hui cia cile 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 mama hui cia hui cia itu apa cia kan rumah hui pulang kata mama hui cia kan apa kan kata melihat jadi melihat mama pulang ke rumah tiite kauxhing cile 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 yaksin adik laki senang banget ulang lagi melihat mama pulang adik laki senang banget Mandarinnya adalah oke jadi ini adalah arti daripada semua kosa kata kita kali ini sekarang kita akan mengulang dulu sebentar kosa kata kita silahkan ikut saya baca 蘋果 芒果 卖 种 公斤 新鲜 酸 甜 斋 Oke, bagian kosa kata, kita sampai di sini. Kalau merasa masih kurang, atau masih yang lupa artinya, atau masih kurang ingat, bisa kalian ulang lagi. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke bacaan kita. Kita lihat bacaan kita, kali ini tentang apa. Bacaan kita kali ini tentang pembeli dan seorang penjual buah. Sekarang kita cari tahu arti daripada teksnya. Yang pertama, laupan, pinguo zememai. Ada yang ingat laupan? Laupan adalah bos. Pinguo zememai, pinguo adalah apel. Zememai, mai adalah jual, kosa kata baru. Zemme itu bagaimana? Gimana? Pinguo zememai. Ada yang bisa menebak artinya apa? Pinguo zememai maksudnya adalah, Gimana jual apelnya? Maksud daripada gimana jualnya adalah tanya harga ya. Kalau kemarin kita tanya, Tua shau qian? Itu sudah sering. Tapi ada juga yang bakal menanyakan zememai. Kenapa bisa zememai? Gimana jualnya? Maksudnya adalah dia harus kasih tahu harganya sekaligus satuannya. Apakah dia per buah? Kalau per buah dia jual berapaan? Terus apakah dia per kilo? Kalau per kilo dia berapaan? Begitu. Ingat, zememai juga digunakan untuk menanyakan harga sekaligus satuannya. Lalu berikutnya adalah, Zhe jong, yi kungjin, shi kui. Jong, ada yang ingat jong? Jong artinya adalah jenis. Zhe jong berarti jenis ini. Yi kungjin, ada yang ingat yi kungjin? Kungjin barusan kita bahas di kosa kata kita. Yang artinya adalah, Kilogram, shi kui. Kui itu satuan uang. Dalam bahasa Mandarin. Jadi, zhe jong, yi kungjin, shi kui. Yang ini, jenis yang ini, Satu kilogramnya, Sepuluh kui atau sepuluh dolar. Kita lewat. Na jong, yi kungjin, pa kui. Na adalah itu. Na jong berarti jenis yang itu atau yang itu. Satu kilogramnya, Pa kui, delapan dolar. Jadi berarti ada dua jenis ya. Yang ini sepuluh, yang itu. Delapan. Lalu berikutnya. Woyau zhe jong. Saya mau jenis yang ini. Yau mau zhe jong berarti jenis yang ini. Pienyi itian, pa. Pienyi, ada yang ingat? Pienyi itu murah. Itian, sedikit. Pienyi itian, pa. Pa itu kalimat untuk mengajukan permintaan atau mengajukan Perintah, memberikan perintah. Pienyi itian, pa. Murah sedikit, lah. Lanjut. Kalimat berikutnya adalah Niyau mai tuosiao. Niy, kamu, yau, mau, Mai, beli, tuosiao, berapa. Jadi dia nggak langsung kasih tau harga yang di, apa, memberikan potongan harga. Dia tanya dulu. Kamu mau beli berapa? Kemudian Woyau san kongjin Woyau Artinya Saya mau San kongjin Tiga kilogram Kemudian San kongjin Gaini Ersuschi San kongjin Tiga kilogram Gaini Kasih kamu Gaini itu kasih Ersuschi kuei Kuei kan satuan uang Ersuschi itu berapaan sih? Dua Puluh tujuh Jadi tiga kilogramnya Dikasih dua puluh tujuh Nanti harganya kan Satu kilogramnya sepuluh Jadi karena Dia beli tiga kilogram Makanya dikasih potongan sedikit Yaitu jadi Dua puluh tujuh Tapi Cowok ini minta lagi San kongjin Ersuschi wu kuei paa Dia Tawar lagi San kongjin Tiga kilogram Ersuschi wu kuei Ersuschi wu kuei Berarti mintanya dua puluh lima Tiga kilogram Tiga kilogramnya Dua puluh lima lah Jadi ngajukan permintaan Dan respon pembelinya adalah Mei wenti Hayo biede ma Mei wenti berarti Tidak masalah Wenti itu masalah Mei wenti berarti Nggak ada masalah Hayo biede ma Hay Masih Yau Mau Hayo biede ma Masih mau yang lain Nggak Biede itu yang lain Jadi pembelinya Menanyakan Masih mau Nggak Yang lain Mangguo Duosho Cien Yikungjin Jadi sekarang Pembelinya Menanyakan tentang Mangga Mangga Duosho Cien Berapaan Yikungjin Satu kilonya Pakuai Jadi 8,5 Pakuai Itu berarti 8,5 Ingat ya Penggunaan Atau penyebutan Mata uang Mandarin Kalau setengah Ada komanya Mereka Bilangnya Pakuai Berarti 8,5 Kuenya Di tengah-tengah Kalau kita mau bilang Mungkin 2,5 Berarti kita bilangnya Liang Kue Begitu juga yang lain Kalau mungkin mau bilang 7,2 Berarti 7,2 Ingat ya Kue itu pemisahnya Liang Kue 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 Jadi Penjualnya Langsung Memberikan Diskon Satu Kue 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 Jadi Pembeliannya Tanya Ada yang masih ingat Sinsian Sinsian adalah Segar Jadi tanya Segar enggak Penjualnya Menjawab Zausang Kang Chai Da Zausang Itu materi lama Artinya adalah Pagi Ingatnya Zausang Pagi Kang Itu apa Kang Kang Itu baru Barusan Chai Peti Ini juga Barusan Kita bahas Jadi Pagi Barusan Peti Atau Barusan Di Peti Pagi Tadi Sinsian Chila Segar Banget Kemudian Pembelinya Tanya Swan Ma Ada yang masih ingat Swan Swan Adalah Asam Asam Enggak Penjualnya Bilang Busun Tidak Asam Hentian Sangat Manis Jadi Tidak Asam Sangat Manis Ke Y Chang 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 Anda ingat Iya Cicipi Atau Coba Jadi Boleh Dicoba Jadi Menyuruh Pembelinya Untuk Mencobanya Oke Jadi Ini adalah Keseluruhan Daripada Teks kita Kali ini Sekarang Silahkan Ikut Sayabacha Lau Ban Pingguo Zemme Mai Zhe Jong Yigong Jin Shikwai Na Jong Yigong Jin Ba Kwai Woyau Zhe Jong Pienyi Yigong Pienyi Pienyi Niyo Mai Duo Sall Woyau San Gong Jin 3LT 给你 27块 3LT 25块 没問題 还要 别的吗 芒果,多少钱一公斤? 8.5 2公斤,给你 15块 新鲜不新鲜? 早上刚摘的 新鲜极了 酸吗? 不酸 很甜 可以尝尝 OK, sekarang silakan ikut saya baca sekali lagi 老板,蘋果怎么卖? 这种一公斤十块 这种一公斤十块 那种一公斤八块 我要这种 便宜一点吧 你要买多少? 我要三公斤 三公斤给你 27块 三公斤25块吧 没问题 还要别的吗? 芒果,多少钱一公斤? 三公斤25块 八块五 两公斤给你 15块 两公斤给你 15块 新鲜不新鲜? 新鲜不新鲜? 早上刚摘的 新鲜不新鲜? 新鲜极了 酸吗? 不酸 很甜 可以尝尝 音乐 要修正 下来 请愿ей cing 语 语 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini gimana jualnya untuk menanyakan harga selain tanya多少 cien? Ini gimana jualnya? Kata jual dulu. Apa jual dalam bahasa Mandarin? Jual adalah mai. Ini gimana jualnya? Jualnya. Jual yang menanyakan harga selain tanya? Karena jual yang menanyakan harga selain tanya? Ini adalah jual yang menanyakan harga selain tanya. Terus kalau kita gabungkan berapa harganya satu kilogram Mandaranya adalah Ikut Berikutnya Ada Murah sedikit lah Murah adalah PENYI Kalau sedikit IDIAN Jadi kalau murah sedikit lah PENYI IDIAN BA Ikut PENYI IDIAN BA Lalu yang berikutnya Mau beli berapa banyak Mau adalah YAU Beli adalah MAI Terus kalau berapa banyak Berapa banyak adalah TUSHAU Jadi kalau gabungkan YAU MAI TUSHAU Ikut YAU MAI TUSHAU Berikutnya Ada Mau Tiga kilogram Mau adalah YAU Tiga kilogram San Kung Jin Ikut YAU San Kung Jin Oke lanjut Berikutnya Tiga kilogram Dua puluh lima dolar Apa Langsung kalimatnya Tiga kilogram San kung cin San kung cin Dua puluh lima dolar Er Shihwu kuai San kung cin Er Shihwu kuai Ikut San kung cin Er Shihwu kuai Berikutnya lagi Segar atau tidak Segar Dalam bahasa mandarinya adalah Shin Sien Kalau segar atau tidak Shin Sien Po Sien Sien Tinggal diulang Ikut lagi ya Sien Sien Po Sien Sien Berikutnya Barusan peti hari ini Barusan Mandarinya adalah Kang Kalau peti apa peti Peti adalah Chai Kalau hari ini pasti sudah tahu Jadi kalau barusan peti hari ini Mandarinya adalah Jintian Gang Chai De Ikut Jintian Gang Chai De Berikutnya Asam tidak Asam mandarinya adalah Sun Jadi kalau asam tidak Sun Po Sun Ikut Sun Po Sun Kemudian Sangat manis Manis Mandarinya adalah Tian Jadi kalau sangat manis Hen Tian Ikut Hen Tian Sekarang kita lanjut ke Bagian 2 Bagian 2 seperti biasa Kita akan bercerita Sesuai topik Topik kita kali ini adalah Membeli buah Jadi kalian harus menggunakan Kosa kata yang sudah kita pelajari Untuk membuat dialog Tentang Membeli buah-buahan Jangan lupa untuk Menawar harga juga Nanti Kalian tuliskan Dialog kalian Kedalam kolom komentar Nanti akan saya bantu Beriksa Oke Materi kita kali ini Cukup sampai disini Sekarang kita akan Lihat materi berikutnya Kita akan belajar apa Materi berikutnya Kita akan belajar Tentang makanan Jadi sudah berubah Topik kita Makanan apa yang akan Dibahas Jadi kita akan belajar untuk Memperkenalkan Suatu makanan Dari bahannya Daging-daging apa Atau mungkin sayurannya Pakai sayur apa Terus secara masaknya Apa digoreng Ditumis Terus Rasanya Gimana Asin Pedas Atau apa Jadi Jangan ketinggalan ya Jangan ketinggalan ya